Kuda besi jilid dua darah centil. Saat itu Wikun Hiap merasa tenaganya hilang. Dia memang ingin memenuhi perintah suara lembut tadi tetapi ia tak tahu bagaimana harus bergerak. Tiba dua pinggangnya terasa kesemutan lagi, eh, tahu dua darah di dalam tubuhnya terasa melancar longgar. Ia menghembuskan napas untuk melonggarkan kesesakan dada lalu menggeliat bangun. Serentak matanya terkesiap. Di sebelah muka tampak seorang darah berpakaian merah tengah melenggang lengkuk berjalan pergi. Tanpa banyak pikir lagi, Kun Hiap pun segera mengikutinya. Tak berapa lama mereka masuk ke dalam sebuah hutan yang lebat. Setiba di tengah hutan, darah itu tertawa mengikik dan tiba dua berhenti lalu berputar tubuh. Kun Hiap terpaksa juga hentikan langkah. Saat itu barulah dia dapat memandang wajah darah itu, dia terlongong-longo seketika. Yang dihadapannya itu ternyata seorang darah remaja. Darah itu tengah memandangnya lekat dua. Kalau yang lain aku memang tak kenal, tetapi masakan paman lo aku tak kenal. Bagaimana engkau sampai menyalahinya? Dia paling benci pada manusia yang jahat. Engkau tentu bukan orang baik, bukan serunya. Mendengar darah itu mengoceh takar wanjun terungannya, Kun Hiap geram tetapi geli juga. Kun Hiap tersipu-sipu. Mukanya terasa panas, engkau-engkau siapa? Tegurnya. Darah itu cebirkan bibir, balas bertanya. Dan engkau siapa? Nama kui Kun Hiap. Darah itu menegadahkan kepala, memandang cekrawala dan berkata, karena tak dapat menemukan engkau, Tian San Sin kau tentu akan muring-muring. Kun Hiap terkesiap. Tian San Sin kau ulangnya. Ya sahut darah itu, kalau aku terlambat sedikit saja untuk menarik engkau, engkau tentu sudah terjirat tali dari Tian San Sin kau. Aku memang bukan orang baik, katanya, tetapi mengapa engkau tak membiarkan aku ditangkap Tian San Sin kau, tiba dua Kun Hiap tak melanjutkan kata-katanya. Ia teringat kalau darah itu telah salah faham. Dia mengira orang berkerudung kain hitam itu Tian San Sin kau. Padahal bukan. Sekarang mengapa dia sendiri juga menganggap bahwa orang berkerudung kain hitam itu Tian San Sin kau? Ah, dia juga limbung namanya. Darah itu tertawa lagi, serunya. Engkau berdiri terlongong-longong, rasanya kok seperti itik tolol. Itulah sebabnya aku lalu ingin berolok-olok dengan engkau. Hektometer, tetapi kalau engkau memang seorang manusia jahat, tentu takkan ku lepaskan. Nona, buru dua Kun Hiap berkata, engkau salah faham. Orang yang mukanya berselubung kain hitam itu bukan Tian San Sin kau lopirai. Darah itu tertawa melengking. Kun Hiap goyang dua tangannya, sudahlah, jangan berolok-olok saja. Ku beritahu, orang yang mukanya berkerudung kain hitam itu bukan lopirai. Lotai Hiap sudah meninggal dunia. Fui, dengus darah itu, waktu engkau mati, dia masih hidup segar bugar lo. Melihat darah itu tak mau menerima keterangannya. Kun Hiap juga pasrah dua penasaran. Kalau tak percaya, terserah saja. Tetapi dia jelas meninggal di sampingku. Tiba dua Kun Hiap teringat bahwa semua peristiwa aneh yang dialaminya beberapa hari ini, boleh dibilang karena gara dua Tian San Sin kau lopirai. Waktu mau meninggal dunia, dia tak tahu apa yang hendak diucapkan Lopit He saat itu. Hanya ada sebuah pesan yang masih diingatnya ialah supaya dia mencari seseorang. Tetapi apa orang itu, lelaki atau perempuan, Lopit He tak sempat mengatakan. Semasa hidupnya, Lopit He tinggal seorang diri di gunung Tian San. Tidak ada sanak, tidak ada sahabat. Tetapi tadi darah itu menyebutnya dengan kata paman lo. Ah, kemungkinan darah itu tahu tentang keadaan mendi yang Lopit He lain. Sejenak teringat akan hal itu, Kun Hiap buru dua bertanya, Nona, tahukah hengkah siapa yang hendak dicari Tian San Sin kau lopit He itu? Darah itu deliki mata, balas bertanya, cari siapa? Ah, begini, Kun Hiap menerangkan, bersama dengan susuhku aku ikut dalam rombongan pengantar barang ke Yang Chiu. Hai, 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 tiba dua darah itu tertawa mengikik. Orang semacam engkau, juga menjadi pengantar poh piau, barang berharga? Bisa mati tertawa lo aku? Sudah tentu Kun Hiap marah di EJ, begitu rupa. Siapa bilang aku tak dapat menjadi pengantar poh piau serunya? Tiba dua darah itu mengisar langkah dan seperti air mengalir, dia berputar mengelilingi Kun Hiap. Seperti orang yang meneliti barang, dia mengamat-amati tubuh anak muda itu dari kaki sampai ke atas kepala. Sudah tentu Kun Hiap risih. Masa seorang cewek berani meneliti cowok? Apa-apaan nih aku kan bukan patung antik, pikirnya. Uh, apa yang engkau, lihatin tegurnya geram. Darah itu berhenti. Mau melihat apakah dirimu itu mempunyai wibawa sebagai seorang poh piau. Sayang aku tak mendapatkan, walaupun hanya setitik saja, kata si darah. Kun Hiap seorang anak muda yang berdarah panas juga. Sebenarnya ia mempunyai kesan baik terhadap darah itu. Tetapi karena dia di olok-olok begitu rupa, mau tak mau naiklah darahnya. Mengapa aku tak dapat menjadi seorang poh piau, pengantar barang? Coba katakan apa kekuranganku? Eh, engkau masih tak malu menanyakan hal itu serusi darah. Seperti tadi, sekali tersebat kakimu, engkau terus rubuh dan diseret ke dalam semak. Kalau engkau sendiri begitu, apakah barang dua yang engkau antar itu takkan terbang melayang-layang? Merah pada muka Kun Hiap ditelanjangi boroknya. Dia menggeram keras, huh, menyerang orang dengan kero menggelap, macam apa itu? Darah itu bercekak pinggang dan melantang. Oh, kalau begitu, jika secara terang-terangan aku mau merebut barang dua antaranmu itu, engkau mampu menjaganya. Tanda tanya. Tentu seru Kun Hiap dengan lantang. Darah itu tertawa, bagus, sekarang aku hendak menerjamu, apakah engkau mampu menahan? Kun Hiap merabah tangkai pedangnya lalu menyahut, silakan turun tangan lebih dulu. Perlu apa aku harus pakai turun tangan lebih dulu, serusi darah. Aku hanya membentakmu suruh engkau enyah, engkau mau menyerahkan barang duamu atau tidak? Perut Kun Hiap seperti kaku karena digelitik dengan kata dua darah itu. Omongan darah itu sukar dirabah. Setengahnya seperti serius, tetapi setengahnya seperti orang guyon. Nada kata dua darah itu seperti kanak dua yang merebut barang antaran, namun. Karena dirinya dipandang rendah begitu rupa, ingin dia hendak unjuk gigi. Tidak, aku tak mau pergi serunya di luar kemengkalan, tetapi pada lain kilas, diam dua dia merasa gelo. Ah, mengapa aku harus melayani seorang darah yang ceriwis pikirnya? Darah itu masih bercekak pingang, tegak menantang di hadapannya. Kalau engkau tak mau enyah, terpaksa harus kugebah serunya. Tering, Kun Hiap cepat mencabut pedang. Ayahnya, Wiki Tian adalah seorang jago pedang yang ternama. Kaum persilatan menyanjungnya dengan gelar Kim Leong Kiam Hek atau pendekar pedang si naga emas. Kun Hiap telah mewarisi ilmu pedang ayahnya. Sudah tentu ilmu pedangnya lihai sekali. Waktu pedang ditarik keluar, pedang itu memancarkan sinar hitam kemi laung. Sayap dua seperti merupakan seekor naga yang mempunyai lima buah cakar, sedang siap hendak melambung ke angkasa. Setelah tangan Kun Hiap berhenti, barulah tampak jelas kalau batang pedangnya itu berwarna hitam mulus, lebih lebar sedikit dari ukuran pedang biasa. Gigirnya berbentuk seperti seekor naga yang mencengkram. Jelas pedang itu bukan pedang sembarangan. Sejenak memandang pedang itu, melengkinglah mulut si darah, idih pedang sih bagus, boleh dibuat tumbal penolak setan. Darah itu tertawa mengikik, serunya pula, lebih baik engkau ganti pekerjaan saja. Jangan jadi pengawal antaran barang tetapi jadilah imam hidung kerbau tukang mengusir setan. Dada Kun Hiap benar dua hampir meledak, nona, hati-hatilah, pedang itu tak bermata. Kata dua itu merupakan istilah dalam persilatan yang memperingatkan lawan, bahwa dalam pertempuran pedang, sering terjadi hal dua yang diluar kehendak orang. Orang tak mau melukai tetapi kadang dua karena cepatnya gerakan pedang, dapat juga kecelakaan itu terjadi. Jelasnya, lawan supaya berhati-hati menjaga diri. Tetapi begitu mendengar kata dua Kun Hiap, darah itu malah melengking lagi, ih, apakah di dunia terdapat pedang yang mempunyai mata? Coba katakan, senjata apa saja yang bermata itu? Saking marahnya, Kun Hiap sampai terhentak tak dapat berkata apa dua. Pedang dijulurkan lurus ke muka. Gerakannya pelahan sekali dengan gerak itu, dia tak mau bertindak secara ganas. Tetapi di luar dugaan, darah itu malah makin tertawa terkial-kial. Ayo, menilik caramu menggerakan pedang, jadi tukang usir setan, pun tak lulus. Paling cocok jadi tukang sulam saja. Mendengar ejekan dirinya dianggap lebih sesuai menjadi seorang anak perempuan yang pandai menyulam, Kun Hiap tak dapat menahan kesabarannya lagi. Setelah menghimpun tenaga, ia ajukan sebelah kaki ke depan sembari mengendapkan tubuh dan kret. Dengan gerak yang teramat cepat sekali, dia terus menusup pinggang darah centil itu. Jurus itu disebut liong tin hunsik atau naga menerobos ke dalam awan. Merupakan jurus pembukaan dari ilmu pedang keluargawi. Jurus itu mengandung banyak sekali gerak dua perubahan yang sukar diduga. Melihat bagaimana reaksi lawan, barulah akan menyusuli dengan serangan lebih lanjut. Benar dua sebuah jurus yang indah bukan buatan. Tetapi darah itu tetap santai dua saja menghadapi serangan pedang. Sedikitpun ia tak membuat gerakan. Celaka. Saat itu ujang pedang sudah menyentuh pakaian si darah yang berwarna merah. Dan darah itu tetap tegak seperti patung saja. Uh dengus Kun Hiap tersentak rasa kejut dan cepat menghentikan pedangnya. Ia tahu bahwa jurus ilmu pedang yang dimainkan itu hebat sekali. Tak peduli lawan hendak menghindar kemana saja, ke kanan, ke kiri, ke bawah bahkan loncat ke atas, tetap akan dibayangi pedangnya. Tetapi karena si darah diam saja, Kun Hiap pun kehilangan faham, hendak dikemanakan pedangnya itu. Sebenarnya dia memang tak sampai hati untuk melanjutkan tusukannya kepada tubuh si darah. Sesaat Kun Hiap terlongong, darah itu pun tertawa mengikik. Ih, katanya mau menyerang. Mi ngapa engkau menjublek seperti patung? Mengapa engkau tak menghindar tegur Kun Hiap? Lucu, teriak si darah, kalau orang bertempur. Lawan mau bertindak bagaimana, itu kan bebas mengapa harus diperintahkan untuk menghindar. Apakah aku harus menurut perintahmu? Kun Hiap benar dua tak dapat menjawab. Ucapan darah itu memang liar sekali tetapi kalau ditimbang-timbang, memang benar juga. Kun Hiap mendengus, serunya, hektometer. Kalau tak mau menghindar, sekali ku tusuk, engkau tentu mati. Tusuk saja, seru si darah, kalau engkau mampu menusuk aku sampai mati, barulah ku katakan engkau memang cakep menjadi seorang pengantar barang. Sebenarnya Kun Hiap tak tega untuk melukai darah itu tetapi karena dia dipojokan begitu rupa oleh ucapan si darah, dia pun mengertak graham. Sejenak menimang, ia memutuskan untuk melukai saja tetapi jangan sampai membahayakan jiwanya. Setelah mengambil keputusan, segera dia ajukan lagi pedangnya yang berhenti setengah jalan tadi. Baru dia bergerak tiba dua darah itu melengking, Ayo, apa engkau sungguh dua mau menusuk aku? Tubuh darah itu gemetar dan wajahnya pucat. Kun Hiap terkejut. Cepat ia menarik tangannya, engkau-engkau bagaimana? Tanda tanya. Sambil mendekat pinggang kanannya, darah itu terhuyung-huyung ke belakang sampai tiga langkah. Beluk ia jatuh terduduk di tanah. Saat itu wajahnya pucat seperti kertas dan sepasang matanya pun meram dua melek. Dengan nafas terengah-engah ia berkata, Aku tak mempunyai dendam permusuhan dengan engkau. Mengapa engkau menusuk aku sungguh? Sungguh. Kun Hiap bergegas lari menghampiri, terus berjongkok di sampingnya. Nona, katanya terbata-bata penuh sesal, sebenarnya aku tak bermaksud. Melukaimu, tetapi engkau memojokkan aku begitu rupa. Terpaksa aku. Hendak melukaimu sedikit lalu bagaimana keadaanmu sekarang? Tampak nafas darah itu makin lama makin memburu keras dan ahim ya berseru. Ayah aku, aku tak kuat lagi aku mati di tanganmu. Siapakah namamu? Tanda tanya. Jangan sampai mati, aku tak tahu nama orang yang membunuhku. Aku bernama Wikun Hiap, cepat Kun Hiap berkata, Sudah kukatakan kepadamu ah, Nona, rasanya tak mungkin engkau meninggal. Tusukan. Pedangku tadi tak berapa keras, jangan takut, aku akan berusaha. Belum selesai dia bicara, tiba dua tubuh darah itu menggigil keras sehingga kerongkongannya sampai bergemerutuk. Ia meregang, kedua matanya membalik dan pada lain saat terus tak berkutik. Bukan kepalang sedih Kun Hiap. Dia benar dua tak menyangka bahwa tindakannya yang tak disengaja untuk membunuh darah itu ternyata benar dua telah meminta korban jiwa dari seorang darah yang tak dikenal dan tak mempunyai dendam permusuhan kepadanya. Ah, benar dua dia merasa berdosa. Bahkan siapakah nama darah cantik yang menjadi korban pedangnya itu, ia belum sempat tahu sama sekali. Keringat dingin sebesar kedelai berketes-ketes mencucur dari dahi Kun Hiap yang saat itu masih berjongkok di sisi si darah. Entah berapa lama dia berada di samping si darah, atau saat itu dia ingin berbangkit berdiri. Empat penjuru keliling, sunyi senyap. Tiba dua timbul pikirannya untuk melarikan diri saja. Bukankah tak ada orang yang melihat peristiwa itu? Apabila dia sudah pergi, walaupun nanti ada orang yang menemukan jenazah darah itu, juga tak tahu siapa yang telah membunuhnya. Tetapi pada lain kilas, tersentuhlah pikiran Kun Hiap. Dia memang dapat melarikan diri dan lepas dari dugaan orang. Tetapi orang persilatan itu lihai. Siapa tahu kalau orang tua, saudara entah keluarga darah itu akan menyelidiki peristiwa kematian itu dan akhirnya kelak akan mencarinya untuk menuntut balas. Dan lepas dari persoalan melarikan diri atau takut akan dicari keluarga si darah, ada pula lain perasaan yang mencengkam hati Kun Hiap. Dia memang bersedih sekali. Ingin menangis rasanya saat itu untuk menebus dosanya. Pelahan-lahan dia mulai bangkit. Karena sudah lama berjongkok, kedua kakinya seperti kesemutan. Dengan bantuan ujung pedang ditekankan ke tanah, barulah dia dapat mengangkat tubuhnya berdiri. Tepat pada saat itu matanya terbentur pada sebuah pemandangan. Ujung pedangnya masih hitam berkilau-kilauan. Tak ada nodada sama sekali. Kun Hiap tercengang seketika. Buru dua dia memandang ke arah si darah yang masih rebah di tanah lagi. Dan astaga, ternyata saat itu si darah sedang membuka sepasang matanya lebar dua. Begitu melihat Kun Hiap memandangnya, cepat dua darah itu pejamkan matel lagi. Lagi dua Kun Hiap harus terkesiap, tetapi pada lain kilas, dia segera tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dia sekarang tahu bahwa tusukan pedangnya tadi sama sekali tidak menembus kulit darah itu. Tak tahu dia dengan care apa darah itu dapat menghindari tusukan pedangnya tadi. Jelas, ya, sudah jelas sekarang. Darah itu tidak kena tusukan pedang dan tidak menderita luka apa dua. Tetapi mengapa darah itu sengaja pura dua mati? Darah itu memang pintar sekali. Caranya dia pura dua mati begitu rupa sehingga seperti orang mati sesungguhnya. Dan karena dikelabuhi, Kun Hiap sampai seperti mewek-mwek karena merasa menyesal dan sedih. Sesaat merenungkan hal itu, seketika meluaplah kemarahan Kun Hiap. Dia merasa dipermainkan darah itu. Apa-apaan engkau masih pura dua mati bentaknya dengan keras. Ha, ha, hai, hai, hai. Darah itu tertawa mengikik dan terus melenting berdiri lalu bertepuk tangan. Bagus, mengembirakan sekali, serunya, engkau menganggap engkau seharusnya menusuk aku sungguh dua, bukan? Kun Hiap tahu, kalau dia meladani bicara, tentu akan menderita olok dua yang menyakitkan hati. Tiba dua dia ayunkan pedang, menabas dari samping. Jurus itu amat bengis, tak kenal ampun. Aduh mulut melengking, tubuh darah itu pun melangkah ke belakang. Melihat gerakannya melayang, benar dua selembut seperti daun gugur dari dahan. Tadi jelas darah itu hanya berpura-pura mati. Dia dapat berpura-pura begitu rupa sehingga benar dua tak ubah seperti orang mati. Sekarang ia melihat gerakan tubuh darah itu sedemikian indah dan lihai. Mau tak mau Kun Hiap harus mengakui bahwa kepandai audara itu memang lebih tinggi dari dirinya. Apabila dia tetap terlibat, tentulah dia nanti akan menderita lebih hebat karena dipermainkan darah itu. Selekas darah itu melayang ke belakang, Kun Hiap pun segera loncat ke belakang dan terus lari. Hai, mengapa engkau lari teriak si darah? Kalau engkau lari, tentu engkau tak layak menjadi seorang poh piau. Mendengar itu hati Kun Hiap seperti digelitik. Dia hentikan langkah. Apa kehendakmu bentaknya dengan marah? Kembali wajah darah itu menampilkan rasa sedih dan rawan. Katanya, engkau telah bertindak bengis, mencabut pedang lalu menusuk dan menabas. Sekarang malah bertanya, apa kemauanku? Engkau ini benar dua limbung sekali. Kun Hiap kehilangan faham. Apa boleh buat? Terpaksa dia menyimpan pedangnya dan memberi hormat. Nona memiliki ilmu silat tinggi dan mulut lincah. Aku mengaku kalah. Dalam berkata itu dalam hati diam dua Kun Hiap mengeluh. Dia lebih suka bertemu dengan lawan lelaki yang ganas dan kejam daripada seorang darah cantik yang begitu centil. Si darah kembali tertawa. Engkau mau mengaku kalah serunya? Ya, soal itu tak jadi apalah, sahut Kun Hiap, sejenak si darah kerutkan dahi lalu berseru. Belum selesai. Hampir saja Kun Hiap melonjak kaget mendengar kata dua si darah. Belum selesai? Lalu engkau mau apa serunya? Ih, apa engkau lupa seru si darah? Bukankah tadi engkau mengatakan tentang perkenalanmu dengan paman lo? Ceritamu tadi baru sampai pada keterangan bahwa engkau menjadi seorang pengawal barang antaran, lalu putus dan belum selesai. Ya, benar, sahut Kun Hiap dengan gan. Memang tadi sebenarnya dia hendak menuturkan dengan jelas tentang perkenalannya dengan Tian San Sin Kau Lopit Hai. Maksudnya, apabila darah itu memang kenal dengan Lopit Hai, mungkin gak akan mendapat keterangan yang lebih lengkap tentang tokoh Lopit Hai itu. Tetapi setelah dipermainkan begitu rupa oleh si darah, lenyaplah keinginan Kun Hiap untuk bicara lebih lama dengan darah itu. Makin lekas dia menghindari darah itu, makin baik. Pengalaman beberapa saat yang lalu mengatakan kepadanya, bahwa kalau berada dengan darah itu, lama-lama tentu akan digojlok dengan olok-olok yang memerahkan telinga. Bahkan bukan mustahil, darah itu akan mempermainkan sehingga dia akan mengeluarkan keringat dingin. Setelah menimang-nimang akhirnya Kun Hiap memutuskan untuk menceritakan hal itu secara ringkas saja. Dalam mengikuti rombongan susyoku, tak berapa lama setelah tiba di daerah ini, aku lalu bertemu dengan Lopit Hai Hiap. Dia menatap aku dan tak henti-hentinya berkata aneh, aneh. Apanya yang aneh itu tuh kasih darah? Kun Hiap deliki mata, bagaimana aku tahu? Itu dia yang berkata. Tanda petik. Ih, siapa yang hendak mengajak engkau bertengkar? Mengapa kasar sekali nada bicaramu tegur si darah? Dengan menahan dada yang sesak, Kun Hiap terpaksa melanjutkan. Setelah berkata begitu, dia lantas suruh aku ikut. Dia mengatakan kalau dia mempunyai suatu urusan penting yang akan dirundingkan dengan aku. Dia mempunyai urusan penting yang akan dirundingkan dengan engkau tetapi mengapa tak mau berkata terus saja kepadamu dan hanya suruh engkau mengikutinya kembali darah itu menukas. Aku Kun Hiap memekik sekeras-kerasnya tetapi pada lain saat ia menghala nafas dan beralih kata dalam suara yang pelahan. Aku tak tahu, apakah engkau mengikutinya? Tanya si darah. Ya, aku mengikutinya, jawab Kun Hiap. Waktu tiba di dekat sebuah istana kuno, dia suruh aku supaya menunggu dalam sebuah hutan kecil. Lalu dia pergi. Tak sampai setengah jam kemudian, dia sudah kembali. Tetapi dengan membawa luka parah. Waktu itu malam hari dan hujan deras. Tanpa memberi kesempatan kepadaku untuk bicara, dia terus suruh aku membawanya ke dalam istana kuno itu. Tiba di pintu istana, dia sendiri terus masuk tetapi baru beberapa langkah ketika sampai di sebuah lorong, dia roboh dan meninggal. Tanda petik. Aneh, darah itu setitik pun tidak terkejut mendengar cerita Kun Hiap. Eh, tak mungkin dia bisa mati, katanya. Benar, sahut Kun Hiap, dia memang tidak mati melainkan pura dua mati. Darah itu tertawa mengikik. Dia teringat akan sandiwara yang diperankannya sebagai orang mati tadi. Kun Hiap Deliki Mete, di dalam istana kuno itu terdapat beberapa orang lain. Mereka bertempur dalam kegelapan. Mungkin karena takut terlibat dalam pertempuran maka Lotai Hiap lalu pura-pura mati. Bagaimana engkau tahu tiba dua darah itu bertanya. Kun Hiap menghela nafas, katanya, Nona, janganlah setiap kali engkau selalu hendak menentang aku saja, maukah? Fui desisi darah. Engkau melihat setan di tengah hari barangkali. Siapa yang menentang engkau? Apakah engkau menghendaki supaya engkau boleh mengoceh sesukamu sendiri? Lain orang tak berhak bertanya? Kembali Kun Hiap mati kutu tak dapat berkutik. Setelah tertegun beberapa jenak, dia berkata lagi, dia suruh aku membawanya ke sebuah kamar di loteng atas. Setelah itu baru dia menceritakan apa sebab dia suruh aku mengikutinya. Tak lain dia minta kepadaku supaya mencari seseorang. Sekonyong-konyong darah itu membungkukan tubuh memberi hormat kepada Kun Hiap sehingga pemuda itu terbeliak ke heran-heranan. Apa-apaan ini serunya? Si darah tertawa, hamba akan mohon bertanya, apakah Wisi Yau Hiap sudi menjawab? Diolok-olok dengan kera begitu, kembali Kun Hiap tak dapat omong apa dua lagi. Paman lo suruh engkau mencari siapa tanya darah itu. Setelah menghembus nafas sejenak, baru Kun Hiap berkata, dia belum sempat mengatakan kepadaku, kali ini dia benar dua mati. Tak mungkin dia mati seru si darah. Dia sudah mati. Dia tak mungkin mati bentak si darah. Dia mati iiii karena tak tahan lagi. Kun Hiap berteriak sekeras-kerasnya, sekali lagi ku katakan, dia sudah mati. Hektometer, dengu si darah, sekalipun engkau menjerit lebih keras lagi tetapi percuma saja. Aku akan tetap mengatakan bahwa dia tak mungkin bisa mati. Kun Hiap marah benar dua, serunya, mayatnya masih berada dalam istana kuno itu. Kalau mau lihat mari ku antarkan ke sana. Baik, jawab si darah, tetapi bagaimana kalau keteranganmu itu hanya ocehan kosong? Ini urusan yang penting sekali, bagaimana aku masih dapat berbohong kata Kun Hiap. Baik, mari kita ke sana. Selekas mendengar kata dua si darah, sesaat Kun Hiap menyesal. Ah, mengapa dia harus ngotot dengan darah itu? Bukankah lebih baik kalau ia mengiakan saja bahwa Lopithia tidak mati? Dengan begitu bukankah dia terus dapat menghindari darah itu? Celaka, pikirinya, karena sekarang sudah mengikat janji, berarti aku tak dapat pergi dari sini. Dalam menimang itu, diam dua Kun Hiap sempat melirik si darah. Wajahnya putih semu jambon, sepasang bola matanya berkilau-kilauan laksana air telaga. Memang seorang darah yang cantik sekali. Tiba dua timbul suatu pikiran dalam hatinya. Kalau darah itu bermulut lemah lembut, tentulah ia senang mempunyai kawan hidup seperti dia. Darah itu juga memandang Kun Hiap dan tersenyum simpul. Hayo, sekarang kita ke sana, kata Kun Hiap. Baik, sahut si darah, jalanlah dulu aku mengikutimu. Sekali mengempos semangat, Kun Hiap terus sayunkan tubuh dan melayang sampai dua-tiga tombak. Begitu tiba di tanah dia terus melayang lagi ke muka. Dengan kira begitu, ia memang sengaja hendak mengunjuk kepandayan kepada darah itu. Ilmu silat dari keluarganya memang hebat dan Kun Hiap memang mempunyai dasar dua latihan yang kuat. Dia mau unjuk gigi, memamerkan ilmu ginkangnya kepada darah itu. Beberapa saat kemudian ia hentikan gerakannya dan berpaling. Ternyata darah tadi tak kelihatan di belakangnya. Diam dua dia gembira. Hektometer, kali ini tahu rasa kalau ketinggalan jauh di belakang, pikirnya. Dia sengaja hendak mengusap keringat pada dahinya tetapi tiba dua serangkum hawa wangi menghembus diri belakang dan sebuah tangan yang putih mulus menjulurkan sehelai sapu tangan wangi kepadanya, untuk penghapus keringatmu titik. Bukan kepalang kejut Kun Hiap sehingga dia terlongong-longong kehilangan faham. Buru dua dia berputar tubuh dan terus lari lagi. Tetapi suara darah itu masih tetap berkumandang di belakangnya, kalau capek lari, lebih baik beristirahat dulu. Kun Hiap hendak mendengus tetapi tak keluar suaranya karena kerongkongannya seperti tersumbat kemarahan. Dia lanjutkan lari dan tak berapa lama dia sudah melihat bayang-bayang istana kuno di bawah kaki gunung itu. Selekas tiba di muka istana, dia terus menuding, disinilah tempatnya. Ternyata darah itu pun sudah berada di belakangnya. Kalau Kun Hiap terngah-ngah napasnya, darah itu tetap biasa saja, seperti orang yang berjalan dua-tiga langkah belaka. Si darah menyelingap maju dan leletkan lidah, ih, istana tua itu seram sekali, mungkin ada setannya. Oh, engkau takut setan. Ah, seharusnya setan yang takut kepadamu, seru Kun Hiap. Si darah tidak marah tetapi malah mengikik. Tepat sekali kata-katamu itu. Misalnya seperti saat ini, ada seorang setan kecil yang ketakutan setengah mati kepadaku. Karena sejak tadi selalu diguling-gulingkan oleh mulut si darah yang tajam, sebenarnya kali ini Kun Hiap hendak balas mengoloknya, tetapi siapa tahu. Dengan cepat dan tangkas sekali si darah sudah dapat mengembalikan serangan mulut Kun Hiap. Saking marahnya, metuk Kun Hiap sampai melotot keluar. Cepat masuk teriaknya. Si darah menyurong pintu. Terdengar bunyi berderak-derak ketika pintu besi itu merentang. Si darah dan Kun Hiap terus melangkah masuk. Baru berapa langkah, krak, krak. Titik pintu itu sudah menutup sendiri lagi. Kun Hiap dan si darah cepat berbalik diri. Ternyata pada pintu besi itu telah muncul seorang wanita baju putih yang rambutnya terurai lepas. Di tempat yang begitu gelap dan tahu dua muncul seorang wanita yang menyerupai hantu mau tak mau Kun Hiap berdebar keras. Untung saat itu segera ia mengenali siapa wanita itu, ialah siluman cantik dari Taisan, Pek Inging tetapi Kun Hiap tak mau lekas dua menyapa. Dia hendak membalas si darah itu agar kali ini si darah menjadi ketakutan. Ketika ia berpaling, di luar dugaan didapatinya wajah darah itu tenang sekali, tidak kaget melainkan mengunjuk keheranan. Ih Bibi Pek, mengapa engkau berada di sini seru darah itu? Pek Inging yang bersembunyi dalam istana tua itu, waktu tahu ada orang masuk, dia terus hendak melakukan siasatnya untuk meruntuhkan nyali orang. Dia merentang kedua tangan hendak menebarkan pakaiannya dan terus menerjang. Tetapi baru ia hendak bergerak tiba dua si darah sudah menyapanya. Pek Inging terus melesat selangkah ke muka. Sejenak menatap dengan tajam, ia kembali menyurut mundur lagi. Wajahnya tampak berubah. Hampir Kun Hiap tak dapat mempercayai matanya. Si Luman cantik dari Tyson, Pek Inging, yang begitu sakti kepandainya salah seorang tokoh hitam yang terkemuka, selama beberapa puluh tahun telah malang melintang seorang diri di dunia persilatan. Selama itu tak ada seorang pun yang berani menentangnya. Tetapi mengapa sekarang, dia takut terhadap seorang darah saja? Tanda tanya. Apakah Pek Inging juga takut akan mulut si darah yang tajam itu? Terdengar Pek Inging tertawa hambar. Semko Unio, sudah lama kita tak berjumpa. Ah, engkau sudah begini besar. Hampir saja aku tak mengenalimu. Bibi Pek, seru si darah tertawa, kalau engkau benar dua tak mengenali aku, lalu apa saja yang akan engkau lakukan kepadaku? Pertanyaan si darah itu membuat Pek Inging tertawa meringis. Ah, harap Semko Unio jangan menertawakan aku. Aku-aku hendak pamit pergi. Maaf, tak dapat mengantarkan, Bibi Pek, sahut si darah. Baru mundur selangkah, Pek Inging hentikan langkah dan mengerut dahi lalu berseru, Semko Unio, apakah engkau yang berolok-olok kepada kami itu? Halaman terobek separuh. Berolok-olok apa tanya si darah dengan heran mengundang kami ke gedung istana ini? Si darah gelengkan kepala, dari manakan datangnya persoalan ini? Ah, ya kalau begitu ya biar ku pergi saja, Pek Inging terus berjalan keluar. Bibi Pek Inging si darah berseru. Anehnya, orang sebagai, segandan, itu masuk, surat dari dalam. Semko Unio, ini engkau, katanya. Rupanya, dekati si darah, undangan itu, menyambuti, membacanya. Tiba dua. Wah! Ah! Semko Unio, sahut Pek Inging, menderita luka berat semua. Sekonyong-konyong, hai, apa, serunya, seraya. Dar melesat ke, terus ditutup. Angpau, long, pintu. Dia, menariknya separoh daripada jendela. Pintu diri. Maaf, tak dapat. Saat itu, B. Serunya, Se. Apaan dalam? Pek Inging, tangan si darah. Coba engkau. Titik. Kun Hiap tertawa. Menghampiri. Wajah. Coba engkau bilang aku ini mirip siapa seru darah itu. Kun Hiap melongo tak dapat berkata apa dua. Baru setengah hari yang lalu dia berkenalan dengan darah itu namun dia sudah berulang kali tertegun dan tak dapat bicara. Siapakah sesungguhnya darah itu? Sudah berulang kali ia bertanya pada dirinya sendiri, tetapi tetap tak dapat memberi jawaban. Satu-satunya jejak si darah yang diketahuinya ialah darah itu menempati urutan yang ketiga. Hal itu terbukti ketika Pek Inging memanggilnya dengan sebutan Sam Kounio atau Nona yang ketiga. Selain itu, dia tak menemukan lain dua ciri dari gadis itu. Melihat Kun Hiap seperti patung, si darah tertawa mengikik, itik lonjong, di mana mayat emelok. Di atas loteng, sahut Kun Hiap. Bawa aku kesana lekas, mengapa berhenti, memangnya di sini. Tanpa menjawab, Kun Hiap terus menuju ke loteng. Dia merasa, berada bersama darah itu, dia benar dua kalah suara. Dengan berjalan beriring keduanya tiba di muka ruang di mana Lopithai memberi pesan kepada Kun Hiap. Pemuda itu mendorong pintu. Diam dua diakwatir kalau mayat Lopithai lenyap benar dua. Kalau sampai terjadi begitu, bagaimana nanti ia menghadapi ejekan darah itu? Karena selama beberapa hari ini dia mengalami banyak sekali peristiwa dua yang gajil maka ia telah membekali hatinya dengan suatu pegangan. Apabila nanti mayat Lopithai tak ada dalam ruang itu, dia harus tak boleh terkejut. Untunglah, ternyata, mayat Lopithai masih di dalam ruangan itu. Kun Hiap dengan lantang terus berseru, lihatlah, apakah itu bukan mayat Lopithai Hiap? Apa engkau masih mau membantah lagi? Setelah melangkah masuk dan memandang ke arah yang ditunjuk Kun Hiap, tampaknya darah itu juga terlongong. Karena apa yang dilibatnya, mayat yang menggeletak di ruang itu memang benar Lopithai. Letak mayat Lopithai itu masih dalam posisi seperti ketika Kun Hiap meninggalkan ruang itu. Lopithai menjulurkan jari telunjuk menuding pada sebuah sudut ruang. Hektometer tiba dua darah itu kedengaran mendesuh, wajah orang bisa saja mirip, begitu juga benda banyak yang sama satu dengan lain. Setan yang mati itu sepintas memang menyerupai paman lo tetapi siapa yang dapat memastikan kalau benar dua dia? Mendengar darah itu masih berkeras kepala menyangkal kenyataan itu, Kun Hiap Heki sekali. Dia tertawa dingin, geli juga. Kalau bukan Lopithai, lalu siapa serunya? Dengan sikap acuh-ta'acuh darah itu menyekapkan kedua tangannya ke dada dan sambil bergoyang tubuh, berseru, siapa yang tahu. Baru dia berkata begitu tiba dua matanya terbentur pada lukisan yang tertempel pada tembok. Ih, apa itu serunya? Sudah beberapa waktu ia mencari kesempatan untuk balas mengolok-olok si darah. Mendengar pertanyaan itu, Kun Hiap merasa bahwa saat itulah kesempatan yang baik untuknya balas mengolok-olok. Tidak menjawab pertanyaan si darah yang terakhir, dia masih melanjutkan persoalan tentang diri Lopithai, serunya, tadi engkau mengatakan kalau Lopithai hiap tak mungkin bisa mati. Tetapi bukankah dia memang yang menggeletak tak berfernyawa itu? Tetapi darah itu tak menghiraukan. Dia terus menghampiri ke muka lukisan dan tertawa gelak dua, oh, kiranya lukisan dirimu. Bukan aku teriak Kun Hiap. Si darah gelengkan kepala, kalau bukan engkau lalu siapa? Aneh, aneh. Hai, ada tulisannya berbunyi, Po Asu Chai dari Oupak, mempersembahkan lukisan ini kepada Inti Yong Hi. Ho, Po Asu Chai itu ahli tulis yang nomor satu di dunia. Tak heran kalau lukisannya begitu bagus seperti hidup sungguh. Ih, salah. Tanda petik. Tiba dua darah itu berpaling memandang Kun Hiap lekat dua. Sebenarnya Kun Hiap sendiri juga heran pada lukisan yang menempel dinding tembok itu. Tetapi dikarenakan selama dua hari ini dia bagaikan layang-layang yang putus tali alias tak tahu apa yang akan terjadi, dia sampai tak sempat untuk meneliti sampai di mana kemiripan wajah pada lukisan itu dengan wajahnya sendiri. Mendengar si darah menyebut nama Po Asu Chai barulah Kun Hiap tahu kalau lukisan itu dibuat oleh tokoh si Po A yang termasyur. Po Asu Chai sebenarnya seorang pendekar besar dalam dunia persilatan. Tetapi dia pun juga seorang pelukis yang ternama. Bun Bun Cuan Chai atau tokoh serba bisa baik dalam ilmu silat maupun sastra. Namanya terkenal sekali. Dia dua Kun Hiap mengambil keputusan. Apabila ada kesempatan dia hendak mencari tokoh Po Asu Chai itu untuk meminta keterangan, siapakah gerangan orang yang wajahnya mirip dengan dirinya itu. Beberapa saat kemudian terdengar si darah berkata pula, tokoh yang dilukis itu jelas bukan engkau. Po Asu Chai sudah mengundurkan diri pada 27 tahun yang lalu. Tak mungkin dia akan meminta engkau untuk dilukis. Kan sejak tadi aku sudah bilang kalau bukan aku, sungut Kun Hiap. Si darah mengikik, kalan engkau melihat lukisan itu, seperti halnya kalau engkau berhadapan dengan kaca, bukan? Nah, dengan begitu mayat itu belum tentu kalau paman lopit lay. Sebelumnya, Kun Hiap merasa kali ini akan menang angin. Tetapi siapa tahu dalam beberapa percakapan saja kembali dia sudah kalah suara. Dia makin mangkel. Kalau engkau mengatakan yang mati itu bukan lo Tai Hiap, ya sudahlah. Anggap saja begitu. Maaf aku hendak pergi. Ia memberi salam dan terus mundur. Darah itu hanya tersenyum simpul memandangnya dan tak mencegahnya. Beruk, setelah keluar dari pintu, Kun Hiap terus mengaburkan pintu lagi dan terus melesat keluar. Tiba dua dia mendengar si darah menangis dalam ruang tadi. Kun Hiap tertegun. Sesaat kemudian timbulah keinginan Mia untuk mengetahui apa yang terjadi pada darah itu. Dengan langkah berjungkat-jungkat supaya tidak menerbitkan suara dia kembali ke muka pintu. Sudah berpuluh-puluh tahun istana kuno itu tak pernah diperbaiki. Pintunya banyak lubang dua retak. Dari retak dua itu dia mengintip ke dalam. Dilihatnya darah itu tengah berlutut di samping mayat lopit. Hai. Mukanya basah dengan cucuran air mata. Ia tengah merabah-rabah baju lopit. Hai seperti sedang mencari sesuatu. Benar juga. Tak berapa lama, darah itu telah menemukan sebuah benda dari baju lopit Hai. Melihat itu, heranlah Kun Hiap. Tetapi dia tak dapat melihat benda apa yang diperoleh si data. Hanya samar dua, ia melihat benda itu sebesar kepalan tangan, berwarna hitam mengkilap. Setelah mendapat benda itu, si darah pun berhenti menangis. Dia membolak-balikan benda itu dan menelitinya. Saat itu barulah Kun Hiap dapat melihat jelas bahwa benda itu terayata sebuah benda berbentuk seekor kuda kecil, terbuat dari besi. Indah sekali kuda itu. Sejenak memainkan benda itu, walaupun mukanya masih basah dengan air mata tetapi darah itu tampak berseri gembira. Dia memasukkan kuda hitam itu ke dalam baju lalu pelahan-lahan berbangkit. Melihat itu Kun Hiap terus hendak melesat pergi. Tetapi saat itu si darah hanya menghampiri ke muka lukisan. Sejenak menandang baru berpaling dan berseru dengan tertawa, Ih, perlu apa engkau men mengintip di luar? Bukan men kejut Kun Hiap, ia tak menyangka kalau dirinya telah diketahui si darah. Wut, dia cepat njot tubuhnya melayang mundur. Dia terkejut dan tergopoh-gopoh loncat dengan sepenuh tenaga. Maka begitu kaki menginjak papan loteng yang kayunya sudah lapuk, pantai papan itu amblong, kaki terperosok dan tubuh pun ikut merosot ke bawah, berak. Kun Hiap gelagapan. Cepat ia mengempos semangat, biluk, begitu terbanting ke tanah dia dapat melenting bangun lagi. Pada saat dia berdiri tegak, darah tadi pun sudah meluncur turun dan berdiri di hadapannya. Kun Hiap benar dua kerupukan sekali. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan si darah terhadap dirinya. Ia mencuri kesempatan untuk melirik kepada darah itu. Tampak darah itu tengah kerutkan sepasang alis, macam kucing yang telah menangkap seekor tikus dan tengah menimang-nimang bagaimana akan mempermainkannya. Dan memang benar. Kun Hiap seperti seekor tikus yang menghadapi kucing. Hatinya kebat kebit tak keruan. Tetapi darah itu tak sempat membuka mulut karena pada saat itu dari arah luar istana, terdengar suara yang kasar berteriak-teriak, Semmoai, Semmoai. Walaupun nadanya kasar tetapi jelas berasal dari suara seorang wanita. Aneh mengapa seorang wanita suaranya kok begitu kasar tak sedap didengar, pikir Kun Hiap. Tetapi bagi Kun Hiap, lebih enak mendengar suara kasar begitu daripada lengking suara si darah yang walaupun merdu tetapi seperti duri tajam yang menusuk-nusuk daging. Aku di sini teriak si darah. Lekas keluarlah, kembali suara parau di luar itu berseru. Tampak si darah bersikap enggan menurut tetapi dia tak berani membangkang. Sejenak deliki matuk kepada Kun Hiap, dia terus melesat keluar. Cepatnya bukan main, sekali bergerak sudah berada di luar istana. Melihat darah itu sudah pergi, Kun Hiap merasa seperti terlepas dari himpitan batu karang yang berat. Apalagi yang akan ditunggu kalau tidak saat itu aku tidak pergi, katanya seorang diri. Sebenarnya dia hendak keluar melalui pintu besar. Tetapi ia khawatir akan kesompokan dengan darah centil tadi. Sejenak memandang kian kemari, dilihatnya ada sebuah pintu samping di sebelah kanan. Cepat dia melesat masuk. Huh begitu dia melangkah masuk pintu samping itu. Serentak dia pun sudah tertegun seperti patung. Ternyata di dalam pintu samping itu terdapat sesosok mayat manusia. Setelah menenangkan diri, dia memeriksa mayat itu. Ah, ternyata dia kenal siapa orang itu. Pada waktu ayahnya merayakan ulang tahun yang kelima puluh. Orang itu pun datang untuk mengaturkan selamat. Kun Hiap masih ingat, bahwa orang itu bernama Lui To Agui, kepala desa Marga Lui dari wilayah Hopak. Sungguh tak pernah diduganya bahwa jago si Lui itu juga datang ke istana situ. Setelah lepas dari kejut, tiba dua dia melihat di lantai itu terdapat sehelai kertas. Cepat dia mengambil dan membacanya. Ternyata tempat di mana Kun Hiap berada saat itu adalah ruang di mana beberapa saat yang lalu ditempati oleh Peing-ing, Nye Ohwat, Imsom dan lain dua. Dan kertas itu tak lain adalah surat undangan yang diterima oleh Imsom dari orang yang tak dikenal dan pada waktu berada di ruangan itu telah diselentiknya ke udara dengan tenaga dalam. Dan tepat pada nama Lui To Agui yang tertera pada surat itu, telah ditusuk dengan ujung kipas oleh sastrawan baju putih. Sebenarnya Kun Hiap tak tahu menahu soal pertemuan yang diadakan oleh surat undangan tak bernama itu. Tetapi setelah membaca surat itu barulah dia tahu bahwa kedatangan beberapa kojiuh ke istana tua itu adalah karena disebabkan surat undangan tanpa nama tersebut. Kun Hiap, sudah tak berbetah berada dalam istana tua Yauk penuh misteri itu. Dia ingin lekas dua pergi. Maka tanpa banyak membuang waktu untuk mengadakan penyelidikan lebih jauh, dia terus menghampiri jendela dan dari situ dia hendak loncat keluar. Uh, karena tak hati dua kakinya membentur tubuh mayat Lui To Agui. Cukup keras juga benturan kaki Kun Hiap itu sehingga tangan Lui To Agui yang semula tertindih di bawah tubuhnya telah menjungkat terangkat ke atas. Dari tangan Lui To Agui pun meluncur jatuh sebuah benda. Menurut arah suara benda yang jatuh itu, Kun Hiap melihat sebuah kuda dari besi yang besarnya menyamai kepalan tangan. Benda itu berada pada jarak satu meter di mukanya. Walaupun heran tetapi Kun Hiap memungut benda itu juga. Ah, ternyata amat berat sekali. Dia tak tahu apa gunanya mainan kuda-kudaan besi itu. Dan mengapa bisa berada di tangan mayat Lui To Agui. Tiba dua ia teringat waktu si darah centil menggeledah tubuh mayat Lui tetapi, juga menemukan mainan kuda seperti itu. Ah, tentu ada apa-apanya, pikirnya. Dia menyimpan kuda besi itu ke dalam baju setelah itu lalu melangkah ke muka jendela dan terus loncat keluar. Dia melayang turun di bawah kaki pagar tembok. Disitu penuh ditumbuhi rumput dan ilalang yang setinggi manusia. Kun Hiap jatuh ke dalam gerumbul ilalang dan seketika tenggelam tertutup semak. Pada saat dia hendak berusaha memberosot keluar, tiba dua dia mendengar dari arah muka suara seorang darah. Jici, tunggu dulu, aku segera datang. Tanda petik. Dan suara wanita yang seperti kaleng pecah tadi, berseru pula. Tidak. Kalau engkau pergi lagi, tentu akan menimbulkan perkara. Kun Hiap leletkan lidah. Diam dua dia bersyukur karena tidak tergesa-gesa keluar dari semak. Darah centil itu seorang saja sudah kewalahan, apalagi kalau harus ditambah dengan jici atau tachi seperguruan yang nomor dua. Tentu dia akan mati karena perut kaku. Menurut arah suara mereka, Kun Hiap melihat darah centil tadi sedang berbantah dengan seorang nona baju hitam. Keduanya berada di bawah pohon besar. Karena berdiri membelakangi Kun Hiap, maka Kun Hiap tak dapat melihat bagaimana wajah si nona baju hitam itu. Jici, aku akan masuk lagi sebentar saja terus keluar, kata si darah. Tetapi nona baju hitam itu terus menarik tangan si darah, ayuh, kita pergi. Tanda petik. Dalam mengucap kata dua mengajak pergi itu, kedua nona itu sudah melambung ke udara dan melayang ke muka. Gerak mereka secepat angin. Hampir Kun Hiap tak dapat mempercayai bahwa di dunia terdapat ilmu ginkeng yang sedemikian hebatnya. Dia mengusap-usap Mette untuk memandang dengan lebih seksama. Tetapi pada saat selesai mengucal-ucal Mette, ternyata kedua nona itu sudah tak kelihatan bayangannya lagi. Hebat, kata Kun Hiap seorang diri. Dia akan menanyakan siapa kedua nona itu apabila nanti bertemu dengan pamannya, Wikiam Leong. Tak mungkin kedua gadis itu orang biasa. Tentu mempunyai asal-usul yang hebat. Kalau tidak bagaimana mungkin mereka memiliki ilmu kepandayan yang begitu hebat, bahkan seorang siluman wanita seperti Pek ingin juga jari terhadap mereka. Kun Hiap keluar dari gerumbul ilalang. Sekali ayun tubuh dia melayang sampai, tujuh-delapan tombak. Setelah itu baru berani berpaling memandang ke arah istana kuno. Tak putus-putus keheranan Kun Hiap. Jelas dua dia merasa tak pernah datang dan tak ada hubungan dengan istana kuno yang berwarna biru itu. Dia hanya mengikuti Tian San Sin Kau Lopit He datang ke tempat itu. Lopit He suruh dia mencari seseorang. Tetapi sampai jago tua itu menghembuskan napas terakhir, tak sempat menyebut nama orang itu. Tiba dua Kun Hiap merasa bahwa kemungkinan istana kuno itu memang mempunyai hubungan dengan dirinya. Memang di dunia ini terdapat orang dua yang wajahnya mirip satu sama lain. Tetapi kalau tak ada hubungan apa dua tak mungkin persamaan wajah itu begitu persis, antara lukisan yang terdapat pada tembok ruangan tadi dengan dirinya. Tetapi dia benar dua tak tahu apa sesungguhnya hubungan dirinya dengan istana tua itu. Setelah beberapa saat terlongong-longong memandang istana tua itu, dia tertawa rawan, lalu lari melanjutkan perjalanan lagi. Waktu dia dikuasai oleh orang yang mukanya bertutup kain hitam tadi, dia tak dapat memanggil nama pamannya. Padahal jelas bagaimana tadi Paman Wikiam Leong telah berteriak-teriak memanggilnya dengan penuh kecemasan. Dia tak tahu kemanakah orang aneh yang mukanya bertutup kain hitam itu. Ah, peduli apa dengan orang itu? Lebih baik dia segera mencari Paman Wikiam Leong saja. Dia khawatir karena Paman Wikiam Leong tak dapat menemukan dirinya, tentu segera akan memberi berita kepada ayahnya, ayah Kun Hiap. Ah, merepotkan Paman Wikiam saja. Maka dia memutuskan untuk segera menemui Paman Wikiam dan menyatakan kalau dirinya tak kurang suatu apa. Kun Hiap segera mengembangkan ilmu Gin Keng untuk berlari cepat. Dalam beberapa saat saja dia sudah mencapai sepuluhan lidan di depan sana sudah tampak jalan besar, yang menuju ke perkampungan Margali. Tetapi pada saat itu juga, dia pun mendengar suara orang meniup trompet dan memukul genderang. Ternyata di sebelah muka tampak serombongan orang tengah berjalan mendatangi ke arahnya, merekalah yang meniup dan memukul tetabuhan itu. Dari jalan besar mereka masuk ke jalan kecil. Ah, umumnya rombongan begitu adalah rombongan mempelai lelaki yang hendak menjemput mempelai perempuan. Di kimia, dia tak berminat mengetahui siapa yang tengah mengadakan peralatan kawin itu dan terus hendak melanjutkan perjalanan. Tetapi baru berjalan dua langkah tiba-dua ada sesuatu perasaan yang meresahkan hatinya. Ia merasakan keadaan yang dihadapinya saat itu, tidak seperti yang diduganya. Jalan yang akan ditempuhnya itu, sampai sepanjang berpululi di sebelah muka, tak terdapat perumahan orang, dan jalan kecil itu akan menuju ke arah istana tua lagi. Kalau memang hendak menjemput mempelai perempuan, mengapa rombongan orang tadi harus melalui jalan kecil itu? Rombongan itu makin dekat. Dan ketika mereka lalu di samping kunhiap, pemuda itu makin heran. Setelah rombongan itu jauh, barulah ia agak tenang. Dia memang curiga tetapi dia tak mau banyak urusan lagi. Setelah mengempos semangat, dia terus lari. Tetapi belum berapa jauh, dia mendengar suara derap kuda berlari riuh. Kembali kunhiap menyaksikan sebuah pemandangan yang aneh. Memang saat itu dia belum jelas, apakah yang lari menghampiri ke arahnya itu. Tetapi cepat sekali makhluk itu baru lari dan pada lain saat sudah tiba di depannya. Kini dia dapat melihat jelas dan lalu tertawa urung. Ternyata makhluk yang lari begitu cepat itu tak lain adalah seekor keledai kecil yang berbulu putih mulus. Keledai itu dinaiki oleh seorang yang mengenakan pakaian serbah hitam semua. Dia bertubuh tinggi kurus, mirip dengan batang pohon. Di tempat yang sunyi, melihat seekor keledai putih berlari cepat membawa seorang penunggang baju hitam, memang menimbulkan rasa kejut dalam hati kunhiap. Dan yang lebih membuatnya tersentak heran adalah kel orang itu menaiki keledai. Dia tidak naik seperti lazimnya orang naik kuda, melainkan dengan tubuh membalik atau menghadap ke belakang. Kunhiap membatasi diri. Walaupun heran tetapi dia tak mau usil. Dia menyingkir ke tepi untuk memberi jalan. Keledai itu cepat sekali liwat di sampingnya, setelah terpaut 2-3 meter dari anak muda itu, tiba dua penunggang yang tinggi kurus itu membungkut badan dan julurkan kepalanya ke muka. Sungguh aneh sekali. Bukan saja tubuhnya panjang, juga lehernya luar biasa panjangnya. Sekali menjulurkan kepala, pucuk hidungnya hampir melekat pada pucuk hidung kunhiap. Bukan main kejut kunhiap. Buru dua dia menyurut langkah ke belakang. Memandang ke muka, dia merasa geli. Ternyata waktu kepala orang itu menjulur panjang kepada hia, indera mukanya berubah lucu sekali, mukanya hampir datar. Karena kunhiap menyurut mundur, orang itu duduk lurus lagi, serunya, apakah engkau baru datang dari istana tua itu? Mendengar pertanyaan itu timbulah kesan kunhiap. Ia teringat bahwa setiap tokoh persilatan yang sakti kebanyakan tentu mempunyai watak yang nyentrik. Dan dunia persilatan memang banyak sekali terdapat tokoh dua sakti yang nyentrik begitu. Diam dua dia memutuskan, lebih baik jangan terlibat dengan manusia dua semacam itu. Lebih banyak ruginya daripada untungnya. Istana tua apa ia berserus raya geleng dua kenala, aku tak tahu. Aku hanya kebetulan saja lewat di tempat ini. Orang tinggi kurus itu mendengus, Uh, buyung, jalanan ini hanya menuju ke arah istana tua. Jangan engkau coba dua membohongi orang. Kunhiap mengkal, serunya, kalau sudah tahu jalan ini akan menuju ke istana tua, perlu apa bertanya? Orang aneh itu mengekeh, serunya, apakah mereka sudah datang semua kunhiap terkesiap, serunya, siapa yang engkau maksudkan mereka itu, uh, engkau datang dari istana tua masakan tidak tahu. Tiba dua kunhiap teringat sesuatu. Dia terus bertanya, Oh, ternyata yang menulis surat undangan tanpa nama itu engkau toh? Ya, mereka sudah datang. Tampak wajah orang aneh itu berseri, apakah mereka sudah membawa semua? Setiap patah dari mulut orang aneh itu selalu mengejutkan dan merupakan teka teki bagi kunhiap. Dengan nada geram dua jemuh, kunhiap menjawab, Apa itu semua sudah membawa? Aku tak mempunyai sangkut paut dengan urusan mereka. Bagaimana aku harus mengetahui? Begitu mendengar ucapan kunhiap, tiba dua orang itu menjulurkan lehernya lagi. Tadi kunhiap sudah mundur selangkah, tetapi begitu menjulurkan leher, pucuk hidung orang aneh itu kembali hampir menyentuh pucuk hidung kunhiap. Tubuh dan leher orang itu seperti terbuat dari karet, dapat dijulur surutkan. Menurut sekehendak hatinya, kunhiap cepat dua mundur selangkah lagi. Sudahlah buyung, memandang muka ayahmu, aku tak mau mengganggumu lebih lanjut, orang aneh itu tertawa. Kejut kunhiap seperti disengat kalah jengking, apabila dia pernah bertemu dengan orang yang luar biasa anehnya seperti itu, tentulah diatakan pernah lupa. Tetapi seingatnya, selama ini dia belum pernah bertemu. Mengapa orang aneh itu tahu akan nama ayahnya? Selagi kunhiap masih termenung-menung, tiba dua orang itu kepitkan kedua kakinya ke perut kudadah tak tak, tak keledai itu pun segera jalan lagi. Setelah beberapa langkah, baru orang aneh itu berkata, Buyung, ilmu kepandayan Kim Kong Chuan Hua Tayahmu, dalam beberapa tahun ini tentu maju. Sampaikah salamku kepadanya? Saat itu sebenarnya kunhiap juga sudah berputar tubuh hendak melanjutkan perjalanan. Begitu mendengar kata duasi orang aneh, dia berhenti. Ayah kunhiap digelari orang sebagai Kim Leong Kiam Hek atau pendekar pedang menaga emas. Senjatanya sebatang pedang menaga emas yang bentuknya panjang dan lebar. Ilmu pedang Kim Leong Kiam Huat merupakan ilmu pedang yang termasyur dalam dunia ilmu pedang. Jauh lebih unggul darl ilmu pedang yang terdapat di dunia persilatan lainnya. Semua orang persilatan tahu hal itu. Tetapi mengapa orang aneh tadi menanyakan apa itu Kim Kong Chuan atau Tali Malak Ekat? Kapan kah ayahnya pernah menggunakan senjata macam begitu? Buru dua kunhiap berputar diri hendak bertanya tetapi pada saat itu si orang aneh sudah jauh. Kunhiap segan untuk mengejar. Dia terus melanjutkan perjalanan menuju ke perkampungan Margali. Selama dalam perjalanan itu tak henti-hentinya dah merenungkan tentang permintaan Lopithai pada saat hendak menghembuskan napas terakhir. Lopithai minta supaya kunhiap mencari seseorang. Tetapi siapakah orang itu? Lopithai tak sempat menyebutkan. Kalau orang lain tentu takkan menghiraukan lagi pesan Lopithai yang tak jelas itu. Tetapi ternyata kunhiap seorang pemuda yang bertanggung jawab sampai tuntas akan segala persoalan yang disanggupinya. Dia merasa aneh dan seperti mendapat firasat bahwa kesemuanya itu tentu ada kaitan dengan dirinya. Tetapi kaitan bagaimana dia sendiri tak dapat mengatakan dan memang tak mengerti. Itu hanya perasaan. Hatinya saja. Sambil berpikir, dia masih berlari. Tak berapa lama dia melihat serombongan penunggang kuda lari mendatangi. Begitu tiba rombongan penunggang kuda itu serempak berhamburan loncat turun dan lari ke muka kunhiap. Mereka empat orang dan ternyata para Piao Tau, pengawal, yang ikut dalam rombongan pengantar barang pimpinan Wi Kiam Liyong. Wajah mereka resah gelisah dan begitu melihat kunhiap, mereka terus berebut teriak, Wi Kong Chu, harap lekas ke Li Ke Chung, Wi Cong Piao Tau kebuakan setengah mati. Li Ke Chung artinya desa Margali. Cong Piao Tau artinya kepala pengawal dari sebuah Piao Kiok atau perusahaan mengantar barang. Mengapa balas kunhiap? Memikirkan engkas ru mereka serempak, sawya, regu gerak cepat telah berjalan untuk sambung-menyambung, estafet, menyampaikan berita kepada loya. Kunhiap kerutkan dahi, katanya. Ah, mengapa harus mengganggu ketenangan beliau orang tua lagi? Lekaslah jangan membuang waktu, beberapa Piao Tau itu mendesak dan terus mengajak kunhiap naik kuda lalu dilarikan. Tak berapa lama desa Margali, Li Ke Chung, sudah tampak di depan. Wi Kong Chu datang. Wi Kong Chu datang teriak dua orang Piao Tau dalam rombongan kunhiap. Kedua orang itu biasanya menia di tongcu atau peloper dalam rombongan Piao Kiok. Tugasnya berjalan paling memuka dari rombongan Piao Kiok untuk berteriak-teriak sepanjang jalan tentang rombongannya. Dengan demikian apabila di daerah itu terdapat orang dua persilatan yang mempunyai maksud buruk atau penjahat yang hendak merampas barang dua antaran, karena mendengar nama Piao Kiok tersebut, akan mengurungkan maksud jahatnya. Karena tugasnya, kedua Piao Tau itu dipilih dari mereka yang memiliki suara yang lantang dan berkemandang. Karena gembira dapat menemukan kunhiap, kedua Piao Tau itu pun berteriak-teriak sepanjang jalan dengan suara yang keras dan nyaring. Hal itu menyebabkan kunhiap tak enak sendiri. Tak berapa lama keempat kuda itu sudah tiba di pintu desa. Mereka segera turun, Li Ke Chung merupakan desa yang paling besar di seluas tahun seratusan Li sekeliling. Kepala desa bernama Li Siu Goan, bergelar Kim Tiao atau Raja Wali Emas. Juga seorang tokoh persilatan yang ternama. Keempat penunggang kuda itu terkesiap dan tercengang heran karena mendapatkan bahwa desa itu sunyi senyap suasananya. Seolah tiada seorang penghuninya. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Ih, mengapa tiada orangnya? Kemana saja mereka itu kunhiap mendahului membuka suara. Tepat pada saat itu dari arah belakang desa terdengar bunyi berderak-derak dari roda kereta yang berjalan. Kunhiap mencongkelangkan kudanya naik ke atas sebuah tanah tanjakan yang tinggi. Dari situ dia melongok memandang ke belakang desa. Kembali dia harus terbeliat. Dilihatnya saat itu berpuluh-puluh kereta besar sedang berjalan menuju ke arah barat. Di belakang rerotan kereta itu ikut berpuluh-puluh rakyat yang berjalan saling bimbing-membimbing dan setiap orang masing dua memanggul pauhok, buntalan, pada punggungnya. Ada juga yang menuntun binatang ternak seperti sapi, kambing dan kerbau. Jelas mereka itu adalah penduduk likecung. Tetapi mengapa mereka seperti hendak pindah ke lain tempat? Kunhiap gopoh turun ke bawah dan lari masuk ke dalam desa. Baru setengah jalan, dilihatnya paman Wikiam liang sudah keluar menyambutnya. Kepala piyautau itu masih belum sembuh dari lukanya yang berat. Wajahnya masih pucat. Begitu melihat Kunhiap, Wikiam liang terus langsung menariknya. Kunhiap, engka sudah kembali? Mudah-mudahan saja ayahmu lekas datang dan bereslah semua. Ah, aku toh sudah kembali perlu harus merepotkan ayah, pikir Kunhiap. Tetapi sebelum ia sempat membuka mulut, seorang lelaki tua sudah niuncul. Wajahnya yang terang menandakan dia seorang yang banyak rejeki. Namun pada saat itu kerut dahinya sudah menampilkan kerut kecemasan, namun sikapnya masih tenang. Kunhiap segera maju menyongsong memberi hormat. Li Chongcu, maaf, karena banyak merepotkan Chongcu. Wikiam liang tertawa hambar, Kunhiap, kita telah mendatangkan bahaya kepada Li Chongcu. Li Siu Goan, kepala desa Margali, tertawa gelak dua, sambil menepuk-nepuk bahwi kiam liang. Dia berkata, Wilau Te, mengapa engkau berkata begitu? Karena sudah sengaja mengabdi pada ilmu silat, kita pun hidup di antara bayang-bayang golok dan pedang. Apa yang engkau katakan bencana atau keberuntungan itu? Kunhiap cepat menyadari bahwa di desa itu tentu telah terjadi suatu peristiwa besar. Li Chongcu, katanya. Apakah yang telah terjadi? Silakan masuk ke dalam ruang besar, Hianti tentu tahu, kata Li Chongcu. Mendengar itu, Kim Hiap bergegas masuk ke dalam gedung. Ruang besar di situ biasanya digunakan untuk pertemuan para tokoh persilatan yang tinggal di daerah sekeliling tahun seratusan Li. Dibangan dengan megah dan kokoh. Keempat tiang besar-besarnya sepemeluk tangan orang dengan pondasi yang menyerupai sebuah genderang batu. Selekas tiba di ruang besar itu, segera Kun Hiap melihat sesuatu yang mengejutkan. Dua dari keempat tiang besar itu sudah lepas dari pondasinya. Pondasi itu pun bengkah dan ujung tiang juga miring. Atap dua wuungan berserahkan ada beberapa genteng yang pecah. Kun Hiap terkejut. Maju beberapa langkah lagi, didapatinya cat merah pada sebuah tiang besar telah dikorek dengan senjata dan merupakan tulisan yang berbunyi demikian. Angkat tangan menyerahkan Piau akan terbuka sebuah jalan. Melihat itu marahlah Kun Hiap. Jelas yang dimaksud dengan Piau itu adalah barang dua antaran yang sedang dikawal rombongannya. Barang dua berharga itu telah dititipkan di Li Ke Chung. Dengan begitu jelas orang itu tak memandang matu kepada Li Chung Chu. Sungguh besar sekali nyalinya. Bukti yang terbentang di hadapan Kun Hiap, bahwa dua buah tiang besar telah bergeser dari pondasinya, membuktikan betapa hebat kepandayan orang itu. Adalah karena merasa memiliki kepandayan yang sakti maka orang itu pun bersekap sombong sekali. Pelahan-lahan Kun Hiap berpaling dan bertanya, siapakah orang itu? Li Siu Goan tertawa rawan, sungguh memalukan sekali. Aku juga tak tahu. Kun Hiap hampir tak percaya pendengarannya. Dengan menggeser tiang raksasa dari pondasinya sehingga wuungan menjadi retak dan genteng dua berhamburan pecah, tentulah akan menimbulkan goncangan dan suara yang didasyat. Tetapi anehnya mengapa orang dua dalam gedung itu tak tahu sama sekali? Kun Hiap terlongong-longong memandang Li Siu Goan sehingga kepala Li Ke Chung itu sampai tersipu-sipu. Waktu kami mendengar suara dasyat, kami pun segera keluar. Tetapi orang itu sudah lenyap. Dengan suara sarat, Kun Hiap berkata, Li Chung Chu, sebaiknya kami akan segera membawa pergi barang dua antaran itu dari sini agar Li Ke Chung tidak terlibat bahaya. Li Siu Goan tertawa keras. Nadanya perkasa garang tetapi mengandung getar dua kerawanan hati, sebagaimana seorang ksatria yang menghadapi pilihan teraknir. Wilau te, kalau kalian pergi, di mana kelak aku akan menaruhkan mukaku ini? Wanita dan anak dua serta orang dua tua di sini, sudah kuungsikan semua kebarat. Harta benda, pun sudah kusinkirkan. Aku seorang diri, sudah tak perlu ada yang dikhawatirkan lagi. Akanku sediakan jiwa dan raga yang lapuk ini untuk membantu laute. Suaranya makin gagah, jenggotnya yang putih bertebaran tertiup angin, tiba dua dia berputar tubuh dan tering sekali getarkan tangan melintaslah sekilas. Cahaya pelangi hitam dan tahu-tahu tangannya sudah mencekal poan keampit, senjata yang telah bertahun-tahun mengangkat namanya. Dan guratan huruf pada tiang besar tadi, terhapus semua. Wikiam Leong melangkah maju dan memberi hormat. Li Chongcu, aku yang rendah Wikiam Leong, mungkin dalam hidup sekarang ini tak dapat membalas budi, tetapi kelak dalam penitisanku yang akan datang, aku pasti tak akan melupakan budi Li Chongcu. Kedua jago itu saling berjabatan tangan dan sama dua tertawa keras. Diam dua kun hiap yang memperhatikan gerak-gerak kedua jago tua itu, mendapat kesan bahwa sekalipun keduanya tertawa garang tetapi sebenarnya mereka sudah merasa putus asa dan pasrah nasib, karena mereka menyadari kalau bukan tandingan dari orang misterius itu. Diam dua kun hiap gelisah juga. Pada saat dia hendak berkata, Wikiam Leong sudah hentikan tawanya dan berseru, kun hiap, engkau tak perlu di sini, pulanglah. Kun hiap memang sudah menduga kalau susioknya, paman guru, akan berkata begitu. Maka buru dua dia berkata juga, Susiok, kalau aku pulang, bukankah seumur hidup aku akan terkungkung di rumah tak pernah keluar di dunia ramai? Wikiam Leong terbeliak dan tak bicara apa dua. Tiba dua seorang penduduk berlari-lari menghadap Li Siu Goan, lapor kepada Chung Chu, siluman cantik dari gunung Tai San Peing Ing Mohon menghadap. Wikiam Leong dan Li Siu Goan terkejut dan saling berpandangan. Mungkinkah dia demikian diam dua kedua jago tua itu menduga dalam hati masing dua? Silakan, Li Siu Goan memberi isyarat dan orang itu pun terus keluar. Tak berapa lama tampak Pek ingin muncul. Li Siu Goan cepat maju menyambut keluar, apakah sahabat Pek hendak datang merebut piau itu? Wajah Pek ingin terkejut sekali, apa artinya kata dua Chung Chu? Belum sempat Li Siu Goan menjawab, orang yang melapor tadi kembali muncul. Lapor kepada Chung Chu katanya, ketua Hoa San Pei Cek Kim Sintu En Ye Ohwat dan ketua Cheng Siapet Yah Golo Jain datang hendak minta bertemu Chung Chu. Mendengar nama kedua tetamu itu, berserilah air muka Li Siu Goan. Kedua tetamu itu adalah tokoh dua terkemuka dari aliran Cheng Pei atau Putih. Kini walaupun musuh sangat lihai tetapi tak perlu dikhawatirkan lagi. Belum Li Siu Goan memberi pernyataan, Wikiam Lyong sedah mendahului suruh orang itu lekas mempersilahkan kedua tetamu itu masuk. Orang itu pun cepat mengundurkan diri. Pek ingin berubah wajahnya, hektometer, sungguh tak enak. Lagi dua ketemu dia, pikirnya. Tetapi saat itu dia tak dapat menghindari lagi. Apa boleh buat, terpaksa dia menindas perasaan dan menunggu, tak berapa lama En Ye Ohwat dan Tian Golo Jim pun melangkah masuk. Kedua tokoh itu sama dua mempunyai perawakan tinggi besar. Ketua Wiho Asan Pei. Bermuka berwok, ketua Cheng Siapet bagai seorang dewa yang rambutnya putih seperti perat. Waktu berjalan bersama, menimbulkan suatu pandangan yang kontras sekali. Mirip seorang raksasa dengan seorang dewa. Sebelum orangnya tiba, suara En Ye Ohwat sudah berkumandang lantang. Li Lotai, apakah ada orang yang hendak mencabut bulumu, si Raja Wali Emas? Li Siu Goan tertawa getir, sekalipun ada orang yang hendak.